Memang sedang hangat jadi pembahasan rencana dibentuknya superholding BUMN yang katanya dengan adanya superholding ini kementerian BUMN akan hilang dan bertransformasi jadi superholding BUMN. Nah Menteri BUMN Rini Sumarro baru-baru ini juga menyatakan alasan pembentukan superholding BUMN adalah agar tata cara keolah BUMN lebih efisien dan menguatkan potensi BUMN lebih lanjut. Nah pasti kita jadi ingin tahu sebenarnya bagaimana keadaan holding-holding BUMN saat ini, bagaimana potensinya dan bagaimana kalau kekuatannya kita bandingkan dengan superholding BUMN milik negara tetangga yaitu contohnya temasek milik Singapura dan hazanah milik Malaysia. Sore ini akan kami paparkan untuk Anda di superholding Plat Merah. Jadi sebelumnya kita lihat dulu potensi holding BUMN dan kita sembari mengingat cikal bakal pembentukan holding BUMN. Kalau kita lihat sejarahnya konsep ini pertama kali dicetus tahun 98 oleh era Menteri BUMN pertama waktu itu yaitu Tanri Abek. Definisi holding BUMN sendiri adalah pengelompokan sejumlah BUMN yang bergerak dalam sektor yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat BUMN itu sendiri baik dari sisi keuangan, aset, dan prospek bisnis. Nah jadi ini adalah berikut list-list dari holding BUMN per sektor yang tengah akan dan sudah dibentuk. Holding perumahan dan infrastruktur induknya Perumnas, anggotanya ada Adikarya, PTPP, Viramakarya, Amartakarya, Indahkarya. Nah tahun kemarin pemerintah juga sudah bentuk holding migas. Holding migas, Pertamina jadi induk holdingnya dan anggotanya ada Pertagas dan PGN. Selain itu sudah dibentuk juga holding tambang. Induknya adalah Inalum, Indonesia Asahan Aluminium dan anggotanya ada Antam, PTBA, dan PT Timah. Sebelumnya juga sudah ada rencana holding lainnya dan yang terbaru pemerintah juga rencana buat holding farmasi dan penerbangan. Farmasi dan penerbangan. Yang dimana induk holding farmasi ada biofarma dan penerbangan ada penas. Jadi berikutnya sering disebut bahwa rencana holding BUMN ini terinspirasi dari yang dimiliki oleh negara lain yaitu Superholding Temasek dan Hazanah Nasional milik Malaysia. Temasek merupakan perusahaan induk BUMN Singapura yang bergerak di macam-macam sektor seperti jasa keuangan, telekomunikasi, media, real estate, dan lainnya. Brand-brandnya yang kita ketahui seperti Singapore Airlines, AIA, DBS, dan Standard Charter. Kazanah Holding BUMN Malaysia perusahaannya di bawahnya ada Aksiata Group, CIMB, Malaysia Airport Holdings, dan lainnya. Bedanya apa? Kendali dari Superholdings ini dipimpin langsung oleh presiden. Sama seperti Kazanah atau Temasek yang langsung dipimpin oleh perdana menteri masing-masing. Bentuknya bukan seperti kementerian BUMN sekarang atau juga birokrasi. Holding BUMN akan dikelola oleh profesional dan berfungsi sebagai korporasi. Namun pertanggung jawabannya tetap kepresiden. Jadi CEO Hazanah tanggung jawab langsung ke perdana menteri Malaysia. Dan Temasek CEO globalnya untuk keputusan strategis langsung ke perdana menteri Singapura. Nah sekarang kita bandingkan potensi yang BUMN punya dibandingkan Superholding milik negara tetangga dari segi pendapatan atau revenue. Nah per 2018 pendapatan BUMN Indonesia adalah sebesar Rp2.339 triliun. Nah Temasek Holding sebesar Rp107 miliar dolar Singapura atau sekitar Rp1.100 triliun. Dan Hazanah untuk 2018 tidak sebutkan revenue namun menggunakan jumlah aset yang akan kita bahas di slide berikutnya. Dan kalau kita lihat berdasarkan nilai revenue BUMN Indonesia bahkan jauh lebih kuat posisinya dibandingkan Superholding Temasek. Jadi lebih kuat. Karena lini atau jumlah BUMN di Indonesia lebih gemuk dibandingkan Superholding negara lain. Kita per 2017 ini bahkan ada 117 BUMN. Banyak banget no wonder revenue-nya sangat besar malah yang dibutuhkan harusnya adalah efisiensi. Kalau gitu kita lihat se-efisien apa pengelolaan BUMN di slide berikutnya. Di slide berikutnya dari laba. Kita lihat dari laba ya. BUMN Indonesia per 2017 punya laba sebanyak Rp188 triliun. Temasek Rp26,8 miliar Singapur Dollar atau setara Rp278 triliun. Dan Hazanah rugi 2018 melaporkan kerugian sebanyak Rp6,3 miliar Malaysia atau sekitar Rp21 triliun. Dan dari laba kita bisa lihat bahwa performa Temasek ini memang sangat bagus. Revenue-nya tadi sudah saya sebutkan Rp1.100 triliun tapi labanya Rp278 triliun. Hampir 25% dari revenue-nya sendiri. Nah BUMN Indonesia dengan revenue Rp8.920 triliun tadi hanya punya laba Rp188 triliun. Jadi memang dari segi pengelolaan kita perlu banyak belajar di superholding Singapura ini ya Temasek. Juga berindikasi bahwa tidak semua lini BUMN yang banyak tadi yang kita miliki tadi profitable. Nah kalau ke sana dengan rugi tahun ini sebesar Rp21 triliun berdasarkan laporan keuangan ya banyak diakibatkan oleh gejala ketidakstabilan ekonomi global dan faktor ruginya. Salah satunya adalah lini bisnis yaitu Malaysian Airlines. Nah ini bisa jadi pelajaran untuk rencana superholding BUMN kita. Lalu dari segi aset, bagaimana aset BUMN kita bandingkan dengan superholding Temasek dan Hazanah Nasional. Nah BUMN per 2018 punya aset dengan total Rp8.902 triliun. Dan Temasek dengan Rp308 miliar dolar Singapura atau Rp3.200 triliun. Dan Hazanah dengan Rp136 malaysian ringgit atau setara dengan Rp465 triliun. Besarnya aset BUMN kita juga karena begitu banyaknya lini BUMN yang kita miliki. Wacana pembuatan superholding BUMN memang sangat potensial dilakukan. Tapi juga dengan banyaknya lini BUMN kita miliki, pasti akan ada banyak PR dari segi waktu dan proses untuk menggabungkan holding-holding BUMN tersebut. Kalau kita lihat dari baik buruknya pembuatan superholding ini, bagaimana untuk neruginya? Ya size atau neraca keuangan perusahaan dari segi keuntungan memang jadi lebih besar. Jadi bisa meleverage kemampuan perusahaan BUMN untuk mencari pendanaan dan ekspansi bisnis usahanya. Nah selain itu juga yang penting adalah dengan ada di superholding ini efisiensi. Jadi antara lain supaya pembinaan dan pengawasan BUMN terpercaya dan prudent. Jadi ke depan BUMN harus berpikir selayaknya korporasi bukan lagi secara birokrasi. Jadi bila pengawasan dan pembinaan tidak berpikir secara korporasi, proses respon dan penyelesaian suatu keputusan tidak akan pernah tepat waktu. Jadi biar efisien. Lalu downside-nya apa? downside-nya adalah yang kita khawatirkan adalah memiliki kecenderungan untuk memonopoli seluruh proyek-proyek strategis yang ada di negeri ini. Jadi porsi-porsi pembagian proyek bagi swasta dengan adanya superholding ini ditakutkan semakin tipis dan timpang. Nyatanya sekarang saja proyek strategis infrastruktur hampir semuanya sudah dipegang BUMN. Jadi peleburan-peleburan perusahaan dengan porsi pangsa besar membuat holding rentan memonopoli terhadap sektor usaha tersebut. Jadi itulah yang perlu diwaspadai dari superholding BUMN yang sedang direncanakan.